Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Dari sekian banyak postingan video yang sudah kami buat Untuk membantah dongengan-dongengan para habaib Untuk menjelaskan kepada para pecinta habaib Para muhibin Bahwasannya kisah-kisah dongeng para wali Dan kisah-kisah karomah-karomah kesaktian yang dimiliki oleh para wali Yang banyak disampaikan oleh para habaib Itu adalah cerita dusta Yang mereka buat untuk membohongi Sekaligus untuk membodohi para muhibinnya Yang ujung-ujungnya itu adalah modus Supaya para muhibin itu mencintai Dan menghormati Serta memuliakan para habaib Apa adanya Mau sebobrok apapun Kondisi para habaib Mereka tetap harus dihormati Harus dimuliakan Bahkan kalau bisa Mereka ini dianggap manusia yang suci Manusia yang setengah Tuhan Tapi ternyata dari sekian banyak video yang sudah kami posting Tidak sedikit juga komentar-komentar Para muhibin yang dituliskan di kolom komentar Yang justru menuduh kami bahwasannya kami ini telah menebar kebencian Telah menebar fitnah dan sebagainya Kalau kami dikatakan menebar kebencian Iya kebencian terhadap pembohongan dan pembodohan tentunya Menebar kebencian terhadap kesesatan Iya betul Kalau bisa kalian para muhibin Itu juga meninggalkan Bahkan memerangi Dan juga menyebarkan kebencian terhadap pembohongan Pembodohan Serta penyesatan yang disebarkan oleh siapa saja Bukan hanya oleh para habaib Tapi jangan menyerang orangnya Kalau kita mau menyerang Maka jangan serang orangnya Itu bahaya Ya cukup pembodohan Pembohongan Dan penyesatan mereka saja yang kita perangi Dan kita harus perangi Kemudian kalau dikatakan kami menyebar fitnah Maka fitnah apa komuslimin Jelas-jelas video-video dari para habaib Yang menceritakan tentang wali-wali dan kesaktian-kesaktian Karomah para wali Itu semuanya dongeng Dongeng Dan kami berusaha membantah semuanya itu Kok dikatakan kami menyebar fitnah Ya fitnah apa? Ini gimana para muhibin ini mikirnya? Ya kok gak cerdas? Ya cerdas sedikit lah ya Jangan cinta buta Kalau ada orang yang soleh Orang yang baik Baik adabnya Baik akhlaknya Maka hormati dia Muliakan dia Meskipun dia ini tidak minta untuk dihormati Tidak minta untuk dimuliakan Meskipun dia orang miskin Orang yang tidak punya derajat Orang yang dikatakan kau marginal Tetap hormati dia Tapi kalau ada orang yang gila hormat Maka perlu diberikan koreksi Dan kali ini ada video seorang Kiai Kau Muslimin Yang Kiai tersebut Bercerita Bahwa dirinya pernah dimarah sama seseorang Yang orang itu masih muda Hanya karena memanggil mas Orang itu gak terima dipanggil mas Katanya dia itu Habib Ini kan gila hormat namanya Jadi orang yang seperti ini kau Muslimin Perlu kita binasakan Tapi gila hormatnya yang dibinasakan Jangan orangnya Kita simak videonya Nangis Kiai kuih nangis Gus Saya itu pernah gus Salah satu hari digentak Oleh oknum Habib muda Saya itu lagi ngaji Begitu pengajian selesai Itu Habibnya juga ikut ngaji Begitu turun Saya tanya WC Dimana mas Rupanya Habib itu gak mau dipanggil mas Menggentak saya di depan orang-orang Allahu akbar Saya adalah cucunya Rasulullah Dasar kurang ajar kamu Kiai Dimana dia juga mendengarkan pengajiannya Kiai itu Begitu Kiainya turun Salah menyebutkan mas Dihidat dicaci makin di depan orang Ini adalah Ya kemana Saya tanya sama Habib itu Orang yang model seperti itu Itu kan namanya Orang yang gila hormat kaum muslimin Orang yang seperti itu Sangat perlu Sangat perlu betul untuk Dibinasakan Gila hormatnya Jadi perlu dibinasakan gila hormatnya Dan kenapa Habib itu gak sekalian Pakai pakaian seperti pakaiannya Nabi Ditulis di pakaiannya Saya Habib Saya cucu Nabi Hormati saya Atau pakai keplek Tau keplek Keplek itu tulisan Kertas yang ditulisi Itu namanya keplek Tulis di kertas tersebut Kemudian dipakai buat kalung Tuliskan Saya Habib Saya cucu Nabi Supaya apa? Supaya semua tahu Kalau ente Habib Ya Kita lanjutkan lagi Kalau menurut saya Sudahlah Habib itu gak usah Pamer-pamer Merasa dirinya cucunya Rasulullah Gitu gak bagus Barangkali memang gak bener Akhirnya Bangun jawabnya besar depan Allah Betul-betul Betul-betul Udahlah Jadi orang bertakwa Jadi umatnya Rasulullah Itu kita sudah bangga Sudah syukuran Betul Dulu zamannya Wali Songo Putra-putranya Wali Songo Anak cucunya Wali Songo Sama Anda juga dipalus-palsu Kali yang memalsu-malsu Kan ada Oh Putra Wali Songo Itu palsu Habib palsu Cucunya kancil Nabi Palsu Kan yang memalsukan Anda Tapi kan dari Wali Songo Kan diam saja Gak apa-apa Kenapa? Karena diterima Kenapa? Karena yang kami banggakan Bukan kita sebagai nasab Kali yang berpada Rasulullah Tapi Jadi umatnya kancil Nabi Pun-pun bangga Pun semuanya Lalu rastrawa bata Lalu rastrawa bata Milo Kepeginan Putra Wali Songo Niku tidak terlalu Berlebihan Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu Duhur Apa? Wisdi aku Dati umatnya kancil Nabi Nyongwi syukuran Milo Itu palsu Palsu Sama NT Diam saja Kenapa sekarang Ternyata nasabnya Kalian itu Ternyata Tidak terbukti NT marah-marah Untuk apa Mengagum maku Jadi cucunya Rasulullah Untuk apa? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yang paling mulia Adalah yang paling bertakwa Satu nomor dua Sudah Tidak usah menjanjikan Sorga dan neraka Betul Ini saya nih Saya beri masukan Tidak usah Menjanjikan kepada orang ini Mencintai saya Pasti masuk sorga Pasti masuk neraka Dari mana Anda Makanya orang itu Banyak ngaji Habinya dibaca Jangan cuma ngomong 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 Ini kodok kurang ajar Sama agama Ngomong Sembarangan masalah agama Hanya karena dirinya Mengaku diri bangga Sebagai anak cucunya Rasulullah Ngomongnya bertentangan Dengan agama Malu Rasulullah Mungkin Rasulullah Juga marah Nama Anda Nah kaum muslimin Kami sangat setuju Dengan apa yang Disampaikan oleh Gus ini Ini namanya Gus Abbas Kami sangat setuju Dengan apa yang Beliau sampaikan Kita ini Di hadapan Allah Yang akan mendapatkan Predikat mulia Ya yang paling bertakwa Semakin tinggi ketakwaan Semakin tinggi juga Kemuliaan Yang Allah janjikan Bukan siapa yang Paling mulia nasabnya Dan bener juga Para Habib itu Kalau ceramah Jangan sok-sokan Kayak panitia surga Mengatakan Siapa yang cinta saya Masuk surga Siapa yang Mendengar nama kakek saya Pasti masuk surga Siapa yang Gak cinta saya Gak akan masuk surga Gak akan dapat syafaat Kok kayak surga itu Milik keluarga kalian saja Ya Kalau kalian nabi Iya Ini Kalian Kelakuannya Adabnya Akhlaknya Ibadahnya Mu'amalahnya Belangsak Kok merasa Memiliki surga Mbok yang ngaca Ya Boleh Ente itu Kalau ceramah Menjanjikan surga Kepada jamaah ente Boleh Tidak dilarang Tapi yang disampaikan itu Janjinya nabi Jangan janjinya ente Karena janji nabi itu Hak Nabi mengatakan Semua umatku akan masuk surga Kecuali yang tidak mau Kemudian para sahabat Bertanya kepada nabi Waman aba Dan siapa yang tidak mau Kemudian nabi menjawab Waman ato'ani Daholal jannah Waman asoni Fakot aba Barang siapa Yang taat kepadaku Maka dia masuk surga Dan siapa Yang berpaling dariku Maka dialah Yang tidak mau Masuk surga Kalau janji nabi Hak Betul Ya Karena itu Berdasarkan wahyu Lah kalau habib Yang pendusta banyak Habib yang ngembat istri orang Juga ada Jadi para pecinta habib Para muhibbin Jangan cuma modal cinta buta Kemudian merasa Pede akan masuk surga Jangan seperti itu Masuk surga Berusaha Bagaimana Beramal soleh Jangan bermodal cinta buta Cinta kepada habib Yang nasabnya pun Tidak jelas Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih